Predikat Kota Terkotor yang diberikan Kementerian Lingkungan Hidup terhadap Kota Bandar Lampung membuat para tokoh adat setempat kecewa. Para tokoh adat yang tergabung dalam Majelis Penyimbang Adat Lampung bersama sejumlah pegawai Pemkot Bandar Lampung melakukan aksi protes dengan berdemo di kantor KLH di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur, Senin 11 Juni. Dari Bandar Lampung, rombongan yang dipimpin oleh Zaipul Hayat Karim datang menggunakan nambes. Dalam orasinya, mereka mendesak KLH untuk meminta maaf secara tertulis. Selain itu, pihak KLH juga diminta datang dan melihat langsung kondisi Bandar Lampung yang sesungguhnya. Kota Bandar Lampung yang merupakan ibu kota provinsi Lampung sejak tahun 2009 tidak mendapat adipura karena kalah bersaing dengan kota lainnya di wilayah Lampung. Tiga kota yang meraih kota terbersih di Lampung adalah Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, serta Kabupaten Tulang Bawang. Selain kota Bandar Lampung, kota Bekasi juga mendapat predikat kota metropolitan terkotor. Predikat ini diberikan oleh KLH pada peringatan hari lingkungan hidup 5 Juni lalu. Sebutan kota terkotor untuk Bandar Lampung dianggap oleh para tokoh adat sebagai sesuatu yang memalukan hingga akhirnya mereka menggelar unjuk rasa. Dari Jakarta Timur, Muhammad Ivan, Postkota TV melaporkan.